Apakah ada roh gentayangan? Tidak ada roh gentayangan dalam arti dia bebas setelah melakukan tindakan kejahatan dalam kehidupannya, bunuh diri, gantung diri, atau yang mengalami kecelakaan sebagai seorang syuhada, dia ditabrak, kemudian akan gentayangan di jalan itu muncul dengan wujud berdarah, kemudian nakut-nakutin sopir, gak ada. Tidak ada, roh itu cuma tempatnya kalau meninggal dunia di alam bar? Barzah. Kalau rohnya baik, diletakkan dikubur dalam nih? Nekmat. Kalau rohnya buruk, diletakkan dikubur di A? Azab. Na'udzubillah nih? Zalik. Nah, roh yang baik ini ada roh-roh yang berbangkat, roh-roh yang berbangkat. Ruh yang berbangkat ini, sewaktu-waktu boleh melakukan perjalanan. Boleh melakukan perjalanan. Kenapa? Punya visa, saudara-saudara. Punya visa. Kalau gak punya visa, gak bisa keluar, no? Negeri. Kan begitu ya? Pak Gifi, visa. Ini roh yang isti mewah. Dalilnya? Dalilnya adalah perjalanan Isra'u Nabi Muhammad SAW. Di situ Nabi berkumpul dengan rohnya para nabi dan rasul. Di mana? Di masjidil ab, ngapain? Sholat berjamaah. Makanya para ulama suka. Siapa tahu di majlis kita hadir rohnya orang-orang yang soleh. Itu karena memang ada dalilnya. Bukan gak? Ngasal. Bukan asal. Ucap. Nah, itu kan Nabi dan Rasul. Al-Ulamak wa razadul. Ambiya, para ulama adalah pewaris waranah. Para nabi mendapatkan seperti yang didapatkan oleh para nabi. Tapi gak semua orang. Yang duitnya dikit kan cuma bisa main bibit taruh. Yang duitnya banyak bisa pergi ke Bandung. Duitnya lebih banyak pagi bisa terbang ke luar negeri. Kan seperti itu. Yang amalnya semakin besar. Ada kebebasan-kebebasan tertentu di alam barzah. Bagaimana bentuknya? Yang ada dalam syariat yang kita dengar adalah beberapa kasus peristiwa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang tidak akan saya bahas malam hari ini. Enggak. Enggak urjun suaranya.